Assalamualaikum, aku Ria Riki. Semangat terus untuk teman-teman pedagang dan semoga sehat-sehat terus. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di dunia berdampak pada berbagai sektor, tak terkecuali sektor kuliner. Banyak usaha kuliner terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu, bahkan tak sedikit yang mengalami gulung tikar. Tak pantang menyerah untuk beradaptasi mungkin adalah kunci dalam bertahan semasa pandemi. Seperti Hasan, seorang pedagang kuliner sate. Usaha kuliner yang sudah ia jalani selama 40 tahun ini diakuinya menjadi turun drastis saat pandemi COVID-19. Namun dirinya tetap beradaptasi di masa new normal ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan selama berdagang. Oh, sudah lama bang ini bang, tetap menurun bang. Dari tahun 80-an bang, menurun dan tetap ring. Ya, kalau biasanya sih tetap ring kan masuk tuh. Cuma satu minggu tetap ring. Nah, sekarang kan sudah tidak ada tetap ring. Sudah tidak boleh orang nikah dikecung. Jadi agak menurun, nah cuci tangan, lalu pakai masker. Terus? Dan jadikan jarak bang. Oh iya dong bang, jadi tetap ring juga harus pakai masker juga bang. Kan kita kan ini melayani tegwe. Nah, pada sekarang kan ini normal ya. Jadi baru bisa kita melayani, maka ini tempat. Harapannya sih, tempat-tempatnya sih. Bukan warna cepat. Selesai ya bangnya. Karena dampaknya kan pengaruh banget untuk kita. Ya, doanya mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang makmur. Amin. Yang hadil. Apa yang dialami Hasan dan jutaan pedagang kuliner di Indonesia memang tak mudah. Hal ini membuat artis Ria Ricis mencoba untuk menyemangati para pedagang hingga mengingatkan untuk patuh pada protokol kesehatan yang ada. Assalamualaikum, aku Ria Ricis. Semangat terus untuk teman-teman pedagang. Dan semoga sehat-sehat terus. Ikuti protokolnya. Dan jangan lupa pakai masker. Maksud tangan. Jaga jarak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.